Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semester ini saya dipercayakan dari Brody untuk menyampaikan mata kuliah K3 Yang nanti bersama tim dengan Beliau Burina Ada pun sebelum UTS saya yang menyampaikan Kemudian nanti setelah UTS Beliau Burina yang menyampaikan materi kuliah Ada pun pada pertemuan yang pertama Kita mengambil tema terkait dengan higien dan sanitasi Kita lihat pengertian daripada higien Suatu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu Misalkan dengan mencuci tangan, mencuci piring, membuang bagian makanan yang rusak Ada pun pengertian daripada persona higien Yaitu suatu usaha untuk memelihara, menjaga dan mempertinggi derajat kesehatan individu Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Kemudian pola hidup sihat adalah berlaku positif dalam kebiasaan hidup sehari-hari Dimana berpengaruh baik terhadap kesehatan individu Tidaklah disangkal bahwa kesehatan jasmani itu diharapkan, didambakan oleh semua orang Bila saudara ingin memiliki pola hidup yang sehat Tentu olahraga teratur, makan yang sehat Berkisi, racin beribadah dan berdoa melestarikan lingkungan Memiliki jamban yang bersih, sehat amat, serta tidak melakukan sehat bebas Dan menjauhi rokok serta narkoba Menurut sebuah penelitian oleh para ahli fisiologi Dari Universitas Indonesia, kaya hidup sihat itu dapat mengurangi risiko terkena penyakit tekanan dari tinggi sampai 55% Kemudian mengurangi risiko diabetes sampai 50% Mengurangi risiko terkena tumor dan sehat sampai 35% Mengurangi risiko terkena serangan struk dan jantung hingga 75% Manusia disebut sehat jika tidak hanya sehat jasmani tetapi juga rohani Sehingga tubuh sehat dan ideal dari segi kesehatan meliputi aspek fisik mental dan sosial Serta tidak hanya bebas dari penyakit Semua aspek tersebut akan mempengaruhi penampilan atau performance setiap individu Dalam melakukan aktivitas sehari-hari Seperti bekerja, berkarya, berkreasi dan melakukan hal-hal produktif serta bermanfaat Kemudian menjaga kebersihan individu Pengertian kebersihan diri adalah suatu upaya untuk melihara kebersihan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki Komponen kebersihan diri terdiri dari kebersihan rambut dan kulit kepala Kebersihan mata, telinga dan hidung Kebersihan gigi dan mulut Kebersihan badan Kebersihan kuku dan tangan Kemudian kebersihan pakaian Kemudian tanda seorang kurang perawatan diri diantaranya penampilannya dengkil, kumal Badannya berbau, rambutnya kumal, kotor dan banyak kutu, rambutnya Kuku panjang dan kotor, kadang tubuh digunakan penyakit kulit Komponen kebersihan diri terdiri dari kebersihan rambut dan kulit kepala Tujuan mencuci rambut adalah menjaga kebersihan dan kesehatan kulit kepala Disambil itu juga untuk memudahkan dalam penataan Kotoran rambut berupa debu Keringat selapisan tanduk kepala dan kosmetika rambut Kemudian kebersihan tangan dan kuku Sejak kecil kita selalu diajarkan untuk menjaga kebersihan kuku tangan Dan berhabis dengan cara memotong secara bergala Dan mencuci sebelum kita makan dan juga sebelum kita tidur Dari kuku dapat terlihat apakah orang tersebut benar-benar menjaga kesehatan atau tidak Kemudian berikutnya 5 saat melakukan praktek membersihkan tangan 5 saat melakukan praktek membersihkan tangan Di antaranya adalah sebelumnya Kontak dengan pasien Kemudian menyentuh pasien Sampai nanti keluar daripada lingkungan pasien tersebut Kemudian berikutnya Cara mencuci tangan dengan sabun dan air Itu ada beberapa langkah Langkah kuncinya ada di sini 6 langkah itu ada di sini Gerakannya dari sini ke sini Kemudian terakhir ini Jadi ada 6 langkah Terlepas dari pengambilan sabun ataupun juga air Tetapi inti daripada mencuci tangan Dimulai dari nomor 3 sampai nomor 8 Demikian juga dengan alkohol Sama Cuma waktu yang dibutuhkan Itu lebih singkat dibanding menggunakan sabun Kalau sabun 40 sampai 60 detik Kalau alkohol itu 20 sampai 30 detik Jadi lebih simpel Lebih singkat waktunya Kemudian komponen kebersihan diri Terdiri dari menjaga kebersihan badan Bau badannya tidak sedap Memang Sering membuat masalah Namun hal itu dapat dijaga Selama kita rajin menjaga kebersihan badan Bau badan bisa dikurangi dengan mandi Menggunakan sabun mandi secara rutin Paling tidak sehari 2 kali Pagi dan sore Gunakan pakaian yang bersih dan rapi Tentunya habis mandi ganti baju Bila terkena zaman kulit Lakukan mandi seperti biasa Hindari penggunaan pakaian Handuk selimut sabun mandi dan sarung tangan berjamaah Jadi Pakaian Handuk selimut Itu adalah Sifatnya individual Jangan sampai Termasuk handuk itu Bergontak ganti Kenapa? Handuk baju dan yang lain itu bisa sebagai media penularan penyakit Sebagai media penularan penyakit Sehingga Harusnya individual Handuk Misalkan Ya sendiri-sendiri Satu orang Satu handuk di keluarga Hindari penggunaan pakaian yang lembab Ataupun basah Ramas rambut Palang tidak Dua kali Dalam satu minggu Kemudian Kebersihan gigi dan mulut Sudah terbukti bahwa Serentetan penyakit serius Bisa disebabkan Karena kuman yang Sudah membusuk Dalam gigi Lalu menyebabkan infeksi Pada jaringan gusi Hingga masuk ke dalam aliran darah Kondisi itu dapat mengibatkan Peradangan pada bagian tubuh lain Seperti pada otot Jantung Ginja Sendiri sakit kepala Yang berpanjangan mata Dan kerugan tubuh yang lainnya Kemudian etika batuk Saat batuk Kita menutup Mulut kita Hidung kita Dengan tisu Kalau tidak Maksudnya tidak ada tisu Yang menggunakan Lelangan baju Sehingga Tidak kemana-mana Cairan yang keluar dari mulut itu Kemudian Tisunya dibuang ke tempat Sampah Atau Menggunakan Masker Terlebih aman lagi Kemudian tangannya Dijuci dengan Disinfektan Misalkan sabun Kemudian Kesehatan makanan Potensi bahaya Yaitu Segelis Ataupun Hazard Yaitu Segelis Sesuatu Yang bisa menimbulkan Gangguan kesehatan Bagi konsumen Jenis potensi bahaya Dalam Makanan Yaitu Biologi Kimia Fisik Bakteri Dan Mikrobiologi Lain Faktor-faktor utama Foodborne Disease Diantaranya Pendinginan makanan Yang tidak tepat Membiarkan makanan Selama 12 jam Penyajian Kontaminasi makanan Mentah Dalam makanan Non-reheating Penanganan makanan Oleh pekerja yang Melidikan infeksi Kemudian Proses Pemasakan Dan pemanasan Yang tidak cukup Penyipanan makanan Dalam kondisi hangat Pemanasan Kembali pada Suhu yang Tidak tepat Makanan berasal Dari sumber Yang tidak aman Dan terjadi Kontaminasi silang Kemudian Kebersihan Pakaian Pakaian yang bersih Berarti Pakaian yang Bebas Dari kotoran Dan kuman Yang menyebabkan Sakit Atau menimbulkan Penyakit Serta Beraroma Sedat Kemudian Usaha menjaga Kesehatan Dengan cara Merawat pakaian Caranya Sebagai berikut Diantaranya Mencuci Pakaian Handuk Dan yang lainnya Jangan Biasakan Memakai Pakaian Handuk Spray Dari orang lain Atau Bergontak Ganti Dengan orang lain Walaupun Dalam satu keluarga Hindari Pemakan Busana Yang Sudah Berbau Celangan Yang dikenakan Harus Jelas Sudah Distrika Sepatuh Yang dikenakan Tidak Bersih Busana Setiap Harinya Harus Ganti Bersih Kemudian Pengertian Sanitasi Suatu Upaya Kesehatan Dengan Cara Memelihara Dan Melindungi Kebersihan Lingkungan Misalkan Menyediakan Air Bersih Kemudian Tempat Sampah Dan Yang Lainnya Manfaatnya Sanitasi Sangat Bermanfaat Untuk Perusahaan Sebab Dengan Terpeliharanya Kebersihan Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja Sebagian Besar Dapat Dijegah Ambil Misal Contohnya Dermatosis Dengan Kemajuan Teknologi Dan Hasil Karya Inovatif Pada Banyak Perusahaan Sampah Indusi Sangat Minim Oleh Karena Dimanfaatkan Dengan Diolah Kembali Menjadi Produk Yang Lebih Berguna Kemudian Ruang Lingkup Sanitasi Perusahaan Meliputi Kebersihan Luar Dan Dalam Gedung Luar Gedung Terutama Halaman Dan Jalanan Dalam Gedung Meliputi Lantai Dinding Atap Serta Alat Alat Yang Lainnya Air Minum Pada Semua Tempat Kerja Harus Dihar Cukup Air Bersih Yang Sumber Dan Cara Pengalirannya Memenai Ketentuan Tempat Air Minum Harus Dijediakan Untuk Pekerja Memenai Syarat Dalam Perbandingan Untuk Tiap Satu Atau Sebuah Itu Ada 100 Pekerja Setiap 100 Pekerja Ada Tempat Untuk Minum Kalau Dipakai Wadah Air Minum Maka Wadah Itu Harus Tertutup Rapat Terus Tanda Yang Nyata Dan Tidak Diperbolehkan Memakai Gelas Yang Sama Jadi Satu Orang Satu Gelas Tidak Boleh Bertukaran Air Untuk Minum Dan Juga Makan Tidak Boleh Berbau Dan Harus Segar Tidak Boleh Berwarna Tidak Boleh Berasa Dan Tidak Boleh Mengandung Binatang Ataupun Bakteri Dan Waktu Tertentu Air Yang Dipakai Harus Ter Dipriksa Apakah Memenuhi syarat Atau Tidak Kemudian Kakus Setiap Tempat Harus Setiap Tempat Kerja Harus Menyediakan Kakus Yang Memenuhi syarat Kesehatan Kemudian Perbandingan Jumlah Kakus Terhadap Pekerja Satu Kakus Untuk Maksimal Itu 24 Pekerja Kalau Dua Kakus Maksimal 50 Pekerja Kemudian Dalam Setiap Kakus Harus Ada Persediaan Air Yang Cukup Dan Bila Perlu Juga Ada Kertas Tisu Kakus Untuk Wanita Harus Rapat Tertutup Kakus Harus Lati Yang Dipercikan Kakus Harus Mendapat Penerahan Yang Cukup Dan Pertukaran Udara Yang Baik Dinding Dan Antai Kakus Harus Terlihat Bersih Kemudian Tempat Cuci Dan Ganti Pakaian Tiap Tempat Kerja Harus Menyediakan Tempat Cuci Dalam Perbandingan Satu Tempat Cuci Untuk 25 Pekerja Dan Satu Untuk Tiap Tambahan 15 Pekerja Kalau Jumlah Pekerjanya Lebih Dari 100 Pada Setiap Tempat Cuci Harus Diirakan Air Yang Mengalir Dan Sabun Juga Pada Setiap Tempat Cuci Harus Diirakan Handuk Yang Bersih Biasanya Handuk Kecil Kemudian Ruang Makan Dan Kantin Kalau Waktu Bekerja Mengendaki Bahwa Bekerja Harus Makan Siang Dalam Lingkungan Pekerjaan Maka Harus Disediakan Ruang Makan Yang Cukup Luas Sehingga Semua Bekerja Dapat Makan Sekaligus Bergantian Tidak Boleh Makan Di Tempat Kerja Harus Terpisah Misalkan Di Kantin Kemudian Kalau Dalam Perusahaan Diadakan Kantin Maka Kantin Makan Kantin Itu Harus Dibuat Dirawat Dan Dijalankan Sesuai Dengan Peraturan Kebersihan Yaitu Terkait Dengan Tempat Umum Untuk Makan Kantin Harus Mendapat Penterangan Yang Cukup Dan Ventilasi Yang Memerai Serta Udara Yang Sejuk Semua Personel Yang Melayani Kantin Harus Diperiksa Kesehatannya Pada Waktu Tertentu Yang Berkala Paling Tidak Setahun Satu Kali Kemudian Masalah Kebersihan Dengan Baik Dibu Serta Sisa Yang Dibuang Harus Dibersihkan Pada Waktu Berkala Untuk Menurah Keadaan Rumah Tangga Perusahaan Yang Baik Sanitasi Harus Membantu Upaya Pemberantasan Penyakit Meluar Maka Dari Itu Di Tempat Kerja Harus Diikuti Perdoman Diantar Harus Dilaksanakan Ketentuan Untuk Pemberantasan Atau Mengontrol Pemindahan Penyakit Menular Dalam Pengolahan Penyelesaian Produk Industri Ataupun Sampah Meludah Di Tempat Kerja Tidak Diperbolehkan Upaya Efektif Harus Dilakukan Untuk Menjaga Kemasukan Atau Beri Kesempatan Berserang Serangga Kemudian Teknologi Sanitasi Industri Semakin Besar Dan Maju Perusahaan Dengan Investasi Yang Besar Pula Yang Memerlukan Penangan Teknologi Sanitasi Guna Menciptakan Lingkungan Dalam Dan Luar Perusahaan Sesuai Dengan Tuntutan Lengkungan Bersih Dan Sehat Selain itu Udara Yang Dikeluarkan Dari Tempat Kerja Keluar Perusahaan Dan Selanjutnya Kedalam Lingkungan Masyarakat Memerlukan Pengolahan Agar Kadar Zat Atau Baginya Tidak Melampai Bagu Mutu Lingkungan Yang Berlaku Demikian Materi Yang Bersiak Kita Sampaikan Kita Berpindah Di Forum Tanya Jaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh